Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari kembali memperlakukan tilang manual bagi pelanggar lalu lintas. Pemberlakuan tilang manual itu sesuai dengan surat telegram Kapolri yang ditandatangani Kakor Lantas tentang pengambilan tilang manual. Diberlakukan tilang manual itu karena masih banyak kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak terekam program ATLAY. Ada 12 pelanggaran yang diutamakan dalam penilangan manual diantaranya berkendara di bawah umur tidak menggunakan helm dan berboncengan tiga. Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Muhsin mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim khusus yang bertugas menindak pelanggar lalu lintas. Meski tilang manual kembali diberlakukan, tilang melalui sistem elektronik tetap diberlakukan. Berkendara di bawah umur, tidak menggunakan heleng, overbought, TNKB tidak sesuai, TNKB tidak terpasang. Terus berkendara pengaruh minuman alkohol dan berboncengan tiga. Nah Pak Kasat ini mulai diberlakukan kapan untuk di wilayah kota Kendari dan ada tidak pendidakan yang langsung ditemukan? Jadi untuk wilayah kumpul resta Kendari kami telah memaksanakan ter tanggal 22 Mei 2023. Dimana untuk tilang manual kami masih memperlakukan juga tilang elektronik. Jadi kami tetap mengedepankan tilang elektronik. Namun jika yang tidak tercakup dalam tilang elektronik itu kami akan tindak secara manual. Satu lantas Polresta Kendari menghimbau kepada pengguna kendaraan agar mematuhi peraturan lalu lintas guna keselamatan di jalan raya. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara